Presiden itu boleh lho pampaknya. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. PDIP sebut Jokowi langgar etika dan memihak dalam pilpres. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai Presiden Jokowi telah melanggar etika moral. Jika nantinya memihak dan mengampanyekan salah satu calon kandidat dalam ajang pilpres 2024. Hal ini disampaikan Komarudin menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye. Ini soal etik moral berbangsa. Ini kan prinsip bernegara, kata Komarudin kepada wartawan, Rabu, 24 Januari 2024. Saya jelaskan dari aspek etika moral berbangsa ya, bangsa bisa runtuh kalau etika dan moralnya tak ada, tegasnya. Komarudin khawatir pernyataan Presiden itu menimbulkan keruntuhan bangsa apabila dilakukan nantinya. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini bukan pejabat kubik, sekaligus pejabat politik. Masak ini nggak boleh, pejabat politik nggak boleh. Menteri juga boleh. Masak ini tidak ada politik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.